Sebelum menonton video ini, klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita, Hayo 87. Perjalanan kali ini, kita melihat-lihat rumah peninggalan dari Asyik Muhammad Arashad bin Abdullah al-Banjari, Datuk Kelampaian. Rumah beliau ini usianya lebih dari 200 tahun yang lalu. Arasetiknya masih zaman dulu. Namun ditambahkan cat saja. Mari kita masuk ke dalam melihat. Rumah ini juga pernah didiami oleh Guru Jainal Ilmi dalam pagar. Guru Jainal Ilmi ini sering dijaga oleh Guru Sukobol. Hanya ingin berselamat kepada beliau. Ini Habib Ali bin Muhammad al-Hadad. Dan ini putus beliau, Syekh Muhammad Arashad bin Abdullah al-Banjari, Datuk Kelampaian. Rumah ini juga pernah didiami oleh Guru Jainal Ilmi. Dan ini putus beliau. Rumah ini, kata yang punya rumah, sengaja tidak diberi karpet. Supaya kita bisa mengambil berkah dari lantai ini yang pernah diinjak oleh Datuk Kelampaian. Ini masih utuh. Bapan ulin. Masya Allah. Masih kokoh. Dan di rumah ini juga ada peninggalan keramat Tihang yang disandari oleh Datuk Kelampaian. Di saat beliau belajar, Ramutala'ah beribadah, beliau beresan dari Tihang ini. Dan ini musalah peninggalan beliau. Sudah di rehab total. Beton permanen. Dan ini aksetiknya, masih jaman dulu. Namun ditambahkan cat saja. Rumah beliau ini, tepat di pinggir sungai dalam pagar. Rumah beliau ini, berada di desa dalam pagar. Tepat di pinggir sungai. Dan ini kursi antik. Yang usianya sudah lebih dari 200 tahun. Di sampingnya itu ada guci bergambar naga. Dan ini Tihang Kesandaran beliau. Untuk mengambil berkah, kita cium sambil membaca salawat. Tihang Keramat. Banyak jemaah yang mencium mengambil berkah. Sambil membaca salawat. Dan ini keturunan beliau, anak-anak beliau. Hanya dari satu istri, Ratu Aminah, binti panggilan Tuhan. Istri beliau banyak. Ini yang di Mata Puraja. Dan ini baju beliau. Usianya lebih dari 300 tahun. Katanya. Dan ini... Banjang beliau tempat tidur beliau yang masih utuh. Dijagat. Masya Allah. Selamat malam. Terima kasih.